Sekitar ribuan siswa-siswa SMA Negeri Empat Kendari melaksanakan pemilihan umum untuk menentukan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Pelaksanaan pemilihan umum tersebut menggunakan e-voting dan digelar layaknya pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kepala SMA Negeri Empat Kendari, Liu mengatakan pemilu yang dilaksanakan tersebut juga merupakan simulasi yang sengaja dilakukan pihaknya. Untuk menyiapkan anak didiknya dalam menyalurkan hak pilihnya saat pemilu sebenarnya pada 14 Februari nanti. Salah satu topiknya adalah suara demokrasi. Dan suara demokrasi ini kita rangkaikan menjadi mendesain bagaimana melakukan pemilihan ketua OSIS yang setiap tahunnya dilaksanakan di sekolah. Selain itu, ini juga adalah proses belajar siswa dan dalam kehidupan nyata bagaimana proses pemilu itu. Dan kita harapkan mereka juga pada saat masuk pada pemilihan umum tanggal 14 juga mereka... Pemilu dilakukan menggunakan sistem e-voting dengan laptop karena sangat praktis digunakan dan dapat menghindarkan dari praktek kecurangan. Pelaksanaan pemilu untuk menentukan calon ketua dan wakil ketua OSIS juga merupakan penerapan dari program Merdeka Belajar yang saat ini tengah digaungkan oleh pemerintah Indonesia. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.